Pas ke dibukanya kembali akses layanan muda transportasi umum oleh Menteri Perhubungan, penerbangan komersil di Bandara Malikus Saleh mulai beroperasi dengan maskapai jenis Wings Air ATR72. Penerbangan di bandara ini dilakukan 3 kali dalam seminggu dengan rute Kuala Namu ke Malikus Saleh maupun rute sebaliknya. Bandara Malikus Saleh di Kabupaten Aceh Utara kembali beroperasi selesai lebaran. Bandara yang melayani penerbangan dengan pesawat jenis ATR72 menuju Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara dan sebaliknya. Menghentikan penerbangan pada 6-17 Mei lalu sesuai pemberlakuan aturan pelarangan mudik. Mulai selesai 18 Mei, Bandara Malikus Saleh terlihat ramai sebab operasional bandara kembali berjalan normal. Pesawat yang melayani penumpang datang dan pergi dipadati oleh masyarakat yang ingin berpergian. Sesuai dengan aturan penerbangan di tengah pandemi, seluruh calon penumpang harus membawa surat keterangan negatif COVID-19 hasil pemeriksaan antigen yang berlaku. Pihak Bandara Malikus Saleh menyediakan klinik untuk pelayanan tes jifat antigen yang dibutuhkan sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Tidak ada, kita masih tetap berlaku dengan SE, peraturan yang dilakukan oleh Satgas COVID-19, bahwa setiap penumpang harus memiliki surat keterangan setelah melakukan rapid antigen atau PCR. Dan nanti setelah yang berangkat, yang ketatangan mereka harus mengisi, memperlihatkan ehhak yang sudah diisi di keberangkatan. Pengelola Bandara Aceh juga telah membangun posko terpadu yang melibatkan tim gegus penanganan COVID-19 untuk melakukan pemeriksaan ketat, baik pemeriksaan kesehatan maupun pemeriksaan dokumen yang menjadi syarat wajib bagi calon penumpang yang akan berangkat. Nah untuk penumpangan hari ini jumlah penumpang adalah full, sekitar 72 penumpang. Begitu juga penumpang yang turun nanti sekitar 72 orang penumpang juga. Berakhirnya masa pelarangan mudik operasional Bandara Malikus Saleh kembali normal melayani penumpang tiga kali seminggu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dengan jadwal penerbangan dari Kuala Namu jam 10 pagi dan dari Bandara Malikus Saleh jam 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Operasional Bandara dipastikan berjalan sesuai protokol kesehatan yang disyaratkan.